Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah dan pengampunan Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan 1443 Hijriah Atau tahun 2022 Masehi Disini saya bagikan 3 desain Yaitu 2 desain sepanduk dan 1 desain baleho Dengan format Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman ganti Tekstnya sesuai dengan masjid atau musola Dimana teman-teman berdomisili Nah bagaimana cara mendapatkan ketiga desain ini Secara gratis seperti biasa Teman-teman kunjungi tutorial.com Disini saya buat 2 postingan Postingan yang pertama itu untuk baleho Postingan yang kedua itu untuk sepanduk Di dalam sini kita buka saja Di dalam sini saya sertakan link downloadnya teman-teman Ada 3 link download Yang pertama itu untuk materi Karena template yang saya bagikan Belum ada komponen seperti lentera Seperti gambar-gambar disini Itu tidak ada Silahkan teman-teman download dulu materinya Download materinya Nanti teman-teman akan mendapatkan materi seperti ini Nah ini materinya Materinya Nah selanjutnya Saat ekstrak Nah saat ekstrak Teman-teman masukkan passwordnya ini Passwordnya Besar semua Ramadan 1443 Hijriah Jangan lupa besar semua Perhatikan Spasinya Disini ada spasi ya Nah selanjutnya untuk link download Corelnya Nah link download Corelnya disini teman-teman Nah disini Ini link download Corelnya Desain saya menggunakan skala 20 x 30 cm Aplikasi yang saya gunakan Corel Saya menggunakan Corel X7 Jika teman-teman menggunakan versi di bawahnya Bisa membuka file ini Minimal X4 Untuk ekstrak file-nya Teman-teman akan diminta password Ini passwordnya Perhatikan disini Passwordnya ini Lalu Saya mohon sedekah apatia untuk ibu saya Sumiabinti Dasuki Lalu font yang saya gunakan ini Ini font-fontnya Silahkan teman-teman browsing di Google Untuk mendapatkan font ini Nah selanjutnya untuk Photoshop Nah Photoshop disini link downloadnya Tetap menggunakan skala 20 x 30 cm Lalu ukuran cetakan 2 x 3 meter Nanti disini akan saya jelaskan juga Bagaimana cara menyimpan siap cetak Ke ukuran sesungguhnya Nah untuk Photoshop Untuk Photoshop Saat ekstrak Teman-teman akan diminta untuk Memasukkan password Passwordnya ini Perhatikan Besar kecil hurufnya Sekali lagi Saya mohon sedekah al-fatiha Untuk ayah saya Nurdin bin Ibrahim Font yang saya gunakan juga sama Nah selanjutnya untuk Sepanduk Kita buka saja Nah disini Saya tempatkan 5 link 5 link download Link yang pertama untuk materi Nah ini Materi disini Sama passwordnya Ramadan 1443 Hijriah Lalu ada Download korelnya dimana Korelnya disini Ini download korelnya Disini Jangan lupa passwordnya Ukuran filenya 7, 727 KB Nah disini Ukuran skalanya 10 x 40 cm Lalu ukuran cetaknya 1 x 4 Kita coba 1 ya Kita buka 1 Kita coba download 1 Nah teman-teman akan diarahkan Kemudian ke Mega NZ Disini saya menempatkan Filenya Nah terbuka seperti ini Teman-teman tinggal Klik Unduh Jadi seperti itu Otomatis akan Terunduh Untuk yang lainnya Caranya sama Lalu untuk Sepanduk yang ini Sepanduk yang pertama ini Font yang saya gunakan Ini Font yang saya gunakan Lalu untuk Photoshop Photoshopnya disini Untuk desain yang pertama ya Ini link downloadnya Ini passwordnya Selanjutnya Untuk desain yang kedua Seperti ini Link downloadnya ini Untuk korel Sekali lagi Jangan lupa Sedekal patiahnya Untuk ibu saya Dan ayah saya Untuk Photoshop Disini Nah untuk Photoshop Disini Downloadnya Jangan lupa Passwordnya Diperhatikan Besar kecil hurufnya Fontnya juga sama Oke sampai disini Cara mendownloadnya Paham ya Oke Nah sekarang Bagaimana cara ekstraknya Saya akan Perlihatkan Cara ekstrak filenya Teman-teman Nah Teman-teman akan mendapatkan File Baleho Seperti ini 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 yang korel Seperti ini Formatnya adalah JIP Seperti ini Ini yang korel Ini yang Photoshop Formatnya juga sama JIP Cara ekstraknya gimana Perhatikan kembali Disini Teman-teman tinggal Copy paste aja Untuk yang korel Ini Kita Copy saja Kita buka Yang korel Klik kanan Ekstrak here Ekstrak here Minta password Masukkan Ctrl V Lalu di Oke Maka Terbuka Filenya Nah Gimana dengan yang Photoshop Nah Photoshop Jangan lupa Dikopi kembali Copy kembali Kita copy Klik kanan Ekstrak here Lalu kita paste Oke Untuk file Sepanduk Caranya Sama Untuk sepanduk Kita buka Untuk yang Photoshop Kita buka dulu Klik kanan Ekstrak here Kita masukkan Kita paste aja Oke Terbuka Ini juga sama Kita paste aja Oke Sudah terbuka Tinggal yang Korel Korel Klik kanan Ekstrak here Kita masukkan www.tutoridu.com Kita copy saja Kita buka Klik kanan Ekstrak here Kita paste Oke Nah Sudah ter-ekstrak semua Nah bagaimana cara Menyimpan Cara mengeditnya Akan saya jelaskan Kita akan buka yang Baleho dulu ya Kita akan buka yang Baleho dulu Teman-teman Nah setelah teman-teman Berhasil Tadi mengekstrak Untuk Baleho dan Sepanduk Ini yang Baleho Ini yang format Korel Ini yang format Photoshop Saya buka Korel terlebih dahulu Nah Nanti teman-teman Setelah menambahkan Berbagai macam Ornamen Yang tadi Yang materi Yang teman-teman download Teman-teman akan mendapatkan Hasilnya seperti ini Menambahkan Berbagai macam Foto disini Begini Nah jika teman-teman punya Gambar lain Silahkan ditambahkan saja Disini Tambahkan disini Tambahkan disini Menambahkan dengan power clip Menambahkan dengan power clip Tambahkan bunga disini Tambahkan bunga disini Tambahkan efek bintang disini Lalu Mengganti Mengganti nama Masjid Disini Saya menggunakan Masjid di komplek perumahan saya Masjid Darul Muhajirin Ini Kaligrafi untuk Masjid Darul Muhajirin Teman-teman Jangan digunakan ya Jangan digunakan Tinggal teman-teman Hapus saja Sesuaikan dengan Masjid atau Nama Musola Di teman-teman Berdomisili Nah lalu disini Ini bisa diganti-ganti Ini namanya bisa diganti-ganti Misalkan Kegiatannya apa saja Ini yang umum Ini yang umum Yang saya masukkan disini Ini untuk Baliho Permat korel Gitu ya teman-teman Ini ukurannya Skala 20 x 30 cm Tinggal disimpan Format JPG Oke Kalau untuk Photoshop 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 itu Baliho nya ini Nah Baliho nya seperti ini Untuk Photoshop Nah teman-teman Tinggal mengatur Ini misalkan Text nya ini Kita masukkan disini Di grup Saya grup text nya ya Teman-teman Tinggal teman-teman cari Tinggal diganti Gitu ya Misalkan Ibadah Puasa Nah ini Ini text nya Misalkan teman-teman ingin Mengganti warnanya Seperti ini Ada gradasi warna Antara warna Orang dan kuning Teman-teman tinggal Atur disini Pilih dulu text nya Lalu Teman-teman bisa Tambahkan Ini gradient Gradient Overlay Nah disini Tinggal teman-teman Ganti saja Modelnya Seperti apa Seperti ini Misalkan Tinggal diganti saja Lalu di ok Hasilnya jadi Seperti ini Oke Kalau ini Untuk menambahkan foto Simple banget Menambahkan foto Teman-teman tinggal Ganti Atau teman-teman Buka disini Insert Foto Nah perhatikan Posisi-posisinya Tinggal teman-teman Masukkan disini Foto 1 Foto 1 itu ini Nah arahkan ke foto 1 Lalu teman-teman Ambil gambar File Pledge Ambil gambar Foto 1 itu Berpuasa Kita ambil gambarnya ini Kita pledge saja Posisikan disini Lalu dikecilkan Tekan shift Tekan alt Kecilkan Kecilkan begini Sesuaikan dengan Ukuran Objeknya Nah ini kan posisinya disini Gambar berpuasa ini Posisinya di atas Foto ini Foto 1 Baru klik kanan Eh jangan lupa Dicentang dulu Centang dulu Lalu klik kanan Pilihnya adalah Create Clipping March Maka gambarnya Masuk ke dalam sini Lalu foto 2 Foto 2 ini Tadarus Tadarus Ambil lagi File Pledge Tadarus Ini kita ambil Pledge Kita kecilkan Tekan shift Tekan alt Kita kecilkan Kita posisikan disini Kalau kurang kecil Kita kecilkan Nah begini Lalu kita OK Ini Kemarin Arahkan kesini Ke layar Tadarus Klik kanan Baru Create Clipping Mask Jika ingin cepat Tekan alt Arahkan diantaranya ini Antara layar Tadarus Dan layar Foto 2 Diantaranya Tekan alt Klik disini Lentera berubah seperti ini Baru klik Gambarnya juga sama Masuk ke dalam Jadi seperti itu Cara membuatnya Nah kita bisa buka Untuk menambahkan lentera Kita bisa buka Disini Ornament saja Kita bisa menambahkan Ornament disini Misalkan Kita akan menambahkan Lentera File pledge Ambil Lentera Ini Pledge Letakkan Lenteranya disini Disesuaikan dengan Keinginannya Teman-temannya Lentera sini Lalu ambil lagi Lentera yang lain File pledge Lentera ini Lalu Tekan shift Tekan disini Nah diatur saja teman-teman Menambahkan bunga disini Misalkan File pledge lagi Ambil bunga ini Kita tambahkan bunga Disini Sampai sini paham ya Silahkan dilanjut Sesuai dengan Hasil Yang sama Seperti yang di corel ini Nah menambahkan ini Menambahkan Bintang-bintang Diatur saja teman-teman Oke itu untuk yang Baleho Nah selanjutnya untuk yang Sepanduk Nah sepanduknya Hasilnya seperti ini Nah tinggal teman-teman Tambahkan juga Disini Kita buka ya Untuk sepanduk Sepanduk File Corel Kita buka Nah silahkan begini nih Nah silahkan begini ya Teman-teman ya Nah jika teman-teman Mempunyai rejeki lebih Bisa berdonasi Untuk pembangunan masjid Dan donasi dakwah Disini Untuk masjid darul muhajirin Nah gimana Menambahkan gambar Nah disini kan ada beberapa Gambar yang harus dimasukkan Tadi kita sudah membahas Menambahkan gambar Dengan menggunakan Photoshop Sekarang menambahkan gambar Dengan menggunakan Corel Ambil gambar di Corel Itu file import File File import Atau ctrl I Nah disini Ambil gambar Tambahkan Klik kanan Pilih power clip Masukkan kesini Gambarnya masuk Nah jika Gambarnya tidak masuk Maka teman-teman harus mengatur Settingan untuk power clip Di Corel teman-teman semua Disini Tool option Ini pilihannya harus Yang atas When content Bukan always Bukan never Awalnya begini Buka workspace Lalu pilihnya adalah Power clip Prime Pilihnya yang ini Ini untuk yang Corel versi X7 Kayak gitu ya Ambil gambar lagi Yang lainnya File import Ambil gambar Ini 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 dan ini Kita letakkan disini Saja Kita letakkan disini Kita jajar saja Teman-teman Oke seperti ini Masukkan Klik kanan Pada arus disini Jikir Disini Disini Sodako Disini Itikap Disini Kurang satu nih ya Sholat Tarawe File import lagi Kita cari untuk Sholat Tarawe Ini mana Wah kelewatan Sholat Tarawe Ini Teman-teman bisa Browsing saja Saya ambil contoh Disini aja deh Nah ini nih Harusnya Saya copy Teman-teman bisa cari ya Nah saya letakkan disini Oke ini Kalau misalkan kurang besar Dibesarkan Klik kanan Edit power clip Masukkan Klik kanan Finish Sudah sama Edit power clip Dibesarkan Klik kanan Finish Juga sama Klik kanan Klik power clip Kanan Finish Tinggal menambahkan Ornament disini Seperti ini Nah ini Ini disini Caranya sangat mudah File import Ambil ornament Ini Tinggal diposisikan disini Begini Tinggal dibesarkan Teman-teman Begini Diputar Nah gini Tekan disini Begini boleh Klik kanan Kita copy dulu deh Untuk yang kesini Klik kanan Edit power clip Masukkan Masuk kesini Ini juga sama Kita Balik Kita putar sedikit Tekan disini Klik kanan Edit power clip Masukkan Seperti ini teman-teman Nah untuk Tekst-tekst yang lain Teman-teman bisa Menambahkan Sedo disini Misalkan Drop sedo Tinggal diatur Sedonya Seperti ini Kalau kurang terang Ditambahkan disini Jadi 40 Misalkan Seperti ini Oke ya Berikutnya yang model Yang Ini Nah yang ini Nah ini bisa menambahkan Nama masjid disini Sudah saya siapkan Nama masjid Tinggal diganti-ganti saja Lalu disini Saya tidak menggunakan Gambar yang Seperti di awal Saya hanya menggunakan Tulisan saja Berpuasa Solat Tarawih Tadarus Jikir Buka puasa bersama Kuliah subuh Iktikab Sedekah Dahwah Islam Disesuaikan dengan Kegiatan Masjid atau Mushola Di tempat Teman-teman Berdomisili Oke Kalau untuk yang lainnya Silahkan teman-teman Atur saja Misalkan Ingin Menambahkan Background Disini Menambahkan Background Kita buka Pail template-nya Teman-teman Ini Nah Teman-teman akan Mendapatkan Pail seperti ini Belum ada Background-nya Ini Belum ada Background-nya Teman-teman bisa Menambahkan Background Ambil Background-nya Pail Import Ambil Background-nya Misalkan Background-nya Kita ambil Apakan Disini Lalu kita Putar 90 derajat Gini Kita Posisikan Disini Besarkan Lagi Besarkan Lagi Seperti ini Keluarkan dulu Baru klik kanan Power clip Masukkan Dalam sini Ada Background-nya Oke Tinggal Menambah Menambahkan Saja Semua Ornamen Sudah saya Siapkan Di Materi Silahkan Yang Teman-teman Download Di awal Tadi Silahkan Teman-teman Tambahkan Saja Nanti Hasilnya Seperti Ini Menambahkan Bintang Menambahkan Ini Menambahkan Ornamen Ornamen Lain Juga Menambahkan Gambar Masjid Gambar Masjid Disesuaikan Ini kan Masih Gambar Ini Masjid Nabawi Saya lupa Lalu disini Ada Kaabah Tinggal teman-teman Hapus saja Sesuaikan Sebelum dihapus Di Ekstrak dulu Atau di Ungroup Ini Di Delete Tinggal Tambahkan Masjid Sesuai Dengan Tempat Teman Berdomisili Oke Seperti itu Ya teman-teman Sampai sini Paham Seperti ini Nah Gimana Dengan Yang di Photoshop Photoshop Seperti ini Dengan Menambahkan Foto Seperti Awal Tadi Lalu ini Tinggal Diganti Deteknya sini Modelnya Ibadah Puasa Tinggal Dikasih Warna Gradasi Pilihnya adalah Gradient Overlay Pilihnya disini Adalah Yang Begini Diatur saja Teman-teman Menambahkan Foto Caranya sama Seperti yang Awal Cara menambahkan Foto Di Balih Tadi disini Lalu Yang Ini Sudah Seperti ini Teman-teman Templatenya Tinggal Teman-teman Tambahkan Sedo Misalkan Ini ada Sedo Yang saya Beri Belum Dikasih Sedo Kita Tambahkan Sedo Disini Teman-teman Drop Sedo Hasilnya Seperti ini Tinggal Diatur Sedo Nah Gini Diatur Posisinya Saja Nah Gini Sedonya Disesuaikan Nah Gini Sudah Sedonya Bagus Untuk Desain Sepanduk Yang Kedua Seperti ini Nah Disini Kita akan Buat Bagaimana Cara Menambahkan Background Ini kan Belum ada Background Disini Belum ada Background Pertama Background Kita akan Tambahkan Di atas Disini Di atas Objek Ini Dan Objek Ini Layar 8 Saya akan Tambahkan Background File Pledge Kita ambil Background Ini Background 2 Lalu kita Pledge Kita putar Teman-teman Kita putar Begini Lalu kita Besarkan Tekan Shift Tekan Alt Seperti ini Lalu kita Enter Atau Centang Nah Kalau Posinya Seperti ini Berarti Layar ini Harus Pindah Ke bawah Sini Nah Dia masuk Ke dalam Dan Ini Objek Kubah Kuning Ini Kita pindah Ke atas Kita Lihat Dimana Ke objek Itu Oh Ini Kita pindah Ke atas Sini Juga sama Yang ini Kita pindah Ke atas Oh Yang ini Cek Mana ya Oh Ini 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 Pindah Ke atas Nah Harus Seperti Begini Oke Nah Gini Teman-teman Lalu Teman-teman Bisa Menambahkan Ornament Lain Disini Misalkan Kita Buka Ornament Ornament Letakkan Di atas Sini Saja File Plage Kita Ambil Ornament Ini Ornament Kita Letakkan Disini Kita Balik Saja Teman-teman Begini Letakkan Disini Oh Masalah Kita Kecilkan Begini Saja Kalau terlalu Besar Kita Kecilkan Sedikit Boleh Begini Oke Oke Sudah Seperti Ini Lalu Di bagian Sini Kita Akan Tambahkan Juga Bagian Sini Sudah Sama Kita Tambahkan Disini Ornament Letakkan Di bagian Atas Klik Layar Yang Paling Atas File Plage Sama Ini Putar Lalu Begini Putarnya Kecilkan Geser Begini Lalu Oke Lalu Disini Kita Kita Akan Beri Shadow Teman Teman Disini Desain Yang Ini Yang Ini Kita Kasih Shadow Seperti Ini Kita Tambahkan Begini Kita Ini Kita Geser Sini Oke Cukup Oke Lalu Yang Ini Juga Sama Ini Saya Tulis Saja Yang Ini Juga Sama Atau Kita Copy Saja Di Kanan Copy Layar Style Nah Disini Di Kanan Paste Layar Style Hasilnya Begini Nah Ini Nah Yang 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 Ini Ingin Diberi Apa Namanya Outline Juga Bisa Kasih Kita Beri Warna Putih Ya Benda Puasa Kita Beri Outline Warna Putih Struk Nah Ini Kita Beri Warna Putih Saja Begini Kita Akan Tambahkan Sedikit Setelah Itu Kita Akan Tambahkan Sedo Dot Sedo Kita Atur Posisinya Lalu Saya Keser Kesini Saya Posisikan Disini Nah Begini Nah Gitu Teman Teman Lebih Terlihat Bagus Ya Oke Seperti Itu Sudah Jadi Lalu Tekst Tekst Yang Lain Seperti Ini Nama Masjid Alamat Silahkan Teman Teman Ganti Saja Di Kelompok Atau Di Grup Tekst Ini Jadi Seperti Itu Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Menyimpan Siap Cetak Nah Kita Simpan Siap Cetak Nah Pertama Kita Akan Menyimpan Baleho Ini Dulu Siap Cetak Ini Saya Menggunakan Skala Ini Teman Teman Desainnya 20x30 Centi Kita Akan Simpan Dengan Format JPG Siap Cetak Saya Seleksi Semua Seperti Ini Jangan Lupa Di Group Lalu Disini Kita Pilih File Lalu Pilih Export Sini Saja Sini Beli Folder Namanya Cetak Balih Orang Dan Ukurannya 2x3 Meter Saya Cetak Satu Lembar MA Ini Kodenya Mata Ayam Ini Untuk Yang Corel Ini Saya Beri Tulisan Di sini Corel Biar Tau Corel Dan Photoshop Biar Bisa Membedakan File Lalu Kita Klik Export Sebelum Klik Export Ini Sub-As Tipenya JPG Export Disini Modenya CMYK Karena Ingin Dicetak Kita Pilih Mode CMYK Nah Disini Saya Menggunakan Resolusi 96 Saja Disini Saya Masukkan Ukuran Sungguhnya 200 Tingginya Menyesuaikan Jika Teman-teman Ingin Memastikan Tingginya Pas 300 Maka Ini Aspek Rasionya Kita Nonaktifkan Ini Kita Masukkan Disini Dengan Ukuran 300 Bedanya Tipis Sebenarnya Berarti Ada Desain Yang Keluar Sedikit Tadi Tunggu Sebentar Berapakah Ukuran Filenya Dengan Color Modenya CMYK Nah ini 14 6 Mega Ini Hasil Setelah Dirubah Menjadi JPG Siap Cetat Nah Saya Biasanya Membuatnya Seperti ini Sebelum Cetat Nah Ini Kelebihan Sedikit Kelebihan Gak Apa-apa Oke 16 Maaf 14 6 14 6 Mega Nah itu Cara Menyimpan Setiap Cetak Dengan Menggunakan Corel Nah Selanjutnya Dengan Photoshop Photoshop Saya Menggunakan Contoh Ini Saja Saya Ambil Contoh Sepanduk Saja Caranya Yang lainnya Sama Pilih Menu Image Lalu Kita Akan Besarkan Gambarnya Keukuran Sesungguhnya Disini Saya Menggunakan Sentimeter Nah Disini Resolusi Kita Atur Dulu Kita Samakan 96 Seperti Yang Dikorel Lalu Disini Kita Masukkan Karena Ini Sepanduk Kita Masukkan 400 Nah Tingginya Menyesuaikan Kita Akan Simpan Kita Akan Oke Dengan Ukuran Sesungguhnya Maka Desain Akan Dibesarkan Ke Ukuran Sesungguhnya Oke Ini Ukuran Sesungguhnya Teman-teman Hasilnya Bagus Tidak Pecah Ini Ukuran Sesungguhnya Jadi Kalau Dicetak Hasilnya Seperti Ini Tidak Pecah Nah Setelah Kita Besarkan Keukuran Sesungguhnya Nah Selanjutnya Kita Akan Simpan Dengan Format JPG File Save As Kita Rubah Sepanduk Ramadan Satu Kali Empat Meter Karena Sepanduk Kan Dicetak Satu Lembar MA Kode Dari Mata Ayam Atau Dilubangin Disini Saya Beri Kode PSD Karena Kita Menyimpannya Dengan Menggunakan Photoshop Nah Sini Formatnya Pilihnya Adalah JPG Lalu Kita Save Jika Quality-nya 12 Atau Maksimum Maka Ukuran File-nya Jadi 21,6 Mega Besar Ya Kita Kecilkan Saja Kalau Misalkan Terlalu Besar Kecilkan 11 Kita Akan Lihat Nah Ini Cukup Cukup Lalu Kita Oke Maka Teman-teman Akan Mendapatkan File Siap Cetak Seperti Ini Ini Tadi Simpannya Dengan Menggunakan Corel Ini Simpannya Dengan Menggunakan Photoshop Kalau Untuk Baleho Teman-teman Tinggal Besarkan Saja Di Image Size Di 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 Atur 96 Lalu Disini Kita Rubah Menjadi Senti Disini Kita Masukkan Ukuran Sesungguhnya 200 Tingginya Menyesuaikan Lalu Di Oke Dengan Kita Tunggu Dibesarkan Nah Ini Setelah Desainnya Teman-teman Tambahkan Ornamen Ornamen Lain Ya Tambahkan Fotonya Harus Dilengkapi Dulu Baru Kita Simpan Format JPG Nah Ini Ukuran Sembunya Hasilnya Sempurna Tidak Pecah Lalu Disimpan File Save As Cetak JPG Yang ini Tadi Tinggal Diganti Sini PSD PSD Oke Kita akan Lihat Berapa ukuran File-nya Jika 11 Maka ukuran File-nya Kita Lihat 10,5 Oke Tidak Masalah Oke Maka teman-teman Akan mendapatkan File-nya Setelah Ini Sebentar Dia akan Berubah Saya tutup dulu Saya kembali Buka lagi Nah Ini Ini yang Menggunakan Photoshop Ini yang Menggunakan Corel Paham ya Teman-teman Atau Sepanduk Dengan Menggunakan Corel Kita akan Buka Corel Misalkan Ini disimpan Jangan lupa Diseleksi Semua Jangan lupa Digroup File-Export Kita Simpan Saya ganti CDL Export Color Mode-nya CMYK Di sini Saya masukkan Resolusi 96 Di sini Saya masukkan Ukuran Sesungguhnya Ini Menyesuaikan Kita akan Lihat Berapa ukuran File-nya Nah ini Ukuran Sesungguhnya Hasilnya Sempurna Ini Hasil Setelah Dicetak Dengan ukuran 1x4 meter Teman-teman Hasilnya Bagus ya 9,81 Mega Oke Gak masalah Kita oke Setelah Kita lihat Ini Dengan Menggunakan Corel Ini Dengan Menggunakan Photoshop Yang ini Dengan Menggunakan Photoshop Yang ini Menggunakan Dengan Corel Gimana Mudah ya Cara simpan Siap Cetaknya Jadi Seperti itu Teman-teman Nah itulah Teman-teman 3 desain Banner Atau Baleho Dan juga 2 desain Sepanduk Siap Cetak Format Corel Dan Photoshop Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Dan semoga Ibadah puasa kita Kali ini Kita jalani dengan Sempurna Dengan husu Semoga kita Mendapatkan Pengampunan Dan dihapuskan Semua dosa-dosa kita Baik dosa Kedua orang tua kita Dosa istri Dan anak-anak kita Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih